Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku akan tunjukin ke kalian caranya untuk menghilangkan blackhead dengan menggunakan benzoyl peroxide Tapi sebelum aku jelasin caranya, aku akan jelasin dulu ya apa itu benzoyl peroxide Jadi benzoyl peroxide ini adalah salah satu ingrediens yang banyak dipakai untuk mengobati jerawat Selain itu, benzoyl peroxide itu punya dua kemampuan lain yaitu komedolitik dan keratolitik Komedolitik artinya dia bisa mencegah penyumbatan poli-pori kita karena komedo dan yang kedua keratolitik adalah kemampuan dia untuk mengangkat kulit mati yang ada di kulit kita Dan di satu penelitian ditemuin bahwa si benzoyl peroxide ini bisa ngebunuh 98% kuman atau bakteri penyebab jerawat yang ada di wajah kita Cuma dalam waktu 5 hari Gila banget gak sih? Jangan cuma karena kalian denger ini efektif banget terus pakenya jadi berlebihan Karena itu yang aku rasain waktu pertama kali aku pake ini untuk blackhead terus aku merasa oh this works Terus aku tambahin dan itu rasanya perih banget Dan itu jadi salah satu kelemahan si benzoyl peroxide yang pertama Yaitu punya tingkat iritasi yang tinggi Yang kedua si benzoyl peroxide ini sifatnya itu meringin kulit Jadi ketika dipake misalnya kalian gak ngerasa itu perih Tapi ketika kalian pake bisa jadi walaupun gak perih kulit kalian mengelupas karena dia jadi kering Nah aku baca-baca dan ada 2 cara yang bisa kita lakuin untuk tetep pake si benzoyl peroxide Tapi dengan tingkat iritasi dan efek kering yang sangat minimal Cara yang pertama kalian pake dengan moisturizer Maksudnya kalian pake dulu moisturizer di seluruh wajah kalian Baru kalian pake si benzoyl peroxide ini sebagai step terakhir Jadi kalau aku, aku pake dulu semua skincare aku sampai di tahap moisturizer Baru aku pake si benzoyl peroxide nya Untuk cara yang kedua, kalian bisa pake benzoyl peroxide ini sebagai wash off product Atau produk yang dibilas setelah beberapa menit Nah kalau misalnya ditanya efektif atau enggak Menurut aku cara yang efektif itu adalah cara yang bisa dipake secara rutin Jadi kalian bisa pake si benzoyl peroxide ini secara teratur Misalnya 1 minggu sekali Kalau cara yang pertama ternyata ngebuat kulit kalian iritasi setelah pemakaian 1 minggu sekali itu Kalian ganti ke cara yang kedua gitu Gitu juga sebaliknya Kalau dua-duanya enggak cocok yaudah Kalau gitu kalian harus turunin lagi intensitas pemakaian kalian Dari 1 minggu sekali jadi misalnya 2 minggu sekali Tinggal tentuin mau cara yang pertama atau cara yang kedua tadi Nah untuk jadi pertimbangan kalian juga Ada suatu study yang menunjukkan bahwa Benzoyl peroxide 9,8% Yang di wash off setelah 2 menit Jadi abis 2 menit dipake dibilas Itu sama efektifnya dengan Benzoyl peroxide 5,3% Yang dipake semalaman di bawah tidur Jadi kalau misalnya kalian mungkin mau pake cara yang pertama Kalian mulainya dari 2,5 Tapi kalau misalnya kalian mau mulai dari cara yang kedua yang dibilas Kalian bisa mulai dari 5% But anyway kalian yang paling tau gimana kulit kalian Apakah kulit kalian badak atau super sensitif Jadi please be wise Kenalin kulit kalian sendiri Dengerin mereka kalau memang udah gak enak Jangan dipaksain, jangan diterusin Dibilas aja terus berhenti dulu Aku abis ngubuk-ngubuk nyariin si Benzoyl peroxide yang aku pake Dan yang aku pake adalah Oxytan Ini kalau gak salah produk yang dari Malaysia Aku gak tau sih dia asal dari mana Mentoratum company US So I think this is dari US brandnya Tapi ini produksinya Vietnam Oke but anyway Jadinya aku tuh pake Pertama kali pake Benzoyl peroxide Dan aku ngebundle Aku langsung pake yang 10% So please jangan diikutin Karena 10% itu Sebenernya sangat-sangat-sangat-sangat tinggi Jadi setelah aku baca Sebenernya disarankin ketika kalian baru pertama kali pake Benzoyl peroxide Especially buat kalian yang kulitnya sensitif Start with 2,5% Itu adalah kadar yang paling rendah yang tersedia di counter Atau OTC product over the counter Jadi bisa kalian tungguin di drugstore gitu Ini aku di Tokopedia Aku lupa harganya Nanti aku taruh linknya di description box Jadi kalian bisa langsung beli juga di tempat aku beli Kalau kalian mau Dan aku pake bener-bener cuma dikit Let me show you Aku pake biasa itu aku pencet Dikit keluar Terus aku Ini kayaknya udah kebanyakan deh Biasanya aku lebih dikit dari ini Cuma segini Segede kayak beras gitu kali ya Bahkan kayaknya aku lebih dikit dari ini deh Jadi segede ini nih Ini udah bisa buat hidung Dan untuk dagu Nah Dengan jumlah yang segede beras ini Itu aku bagi dua Di dua tangan gini Di dua jari maksud aku Terus aku taruh di masing-masing sisi Hidungku Sama sisanya di dagu Karena ini udah kebanyakan menurut aku untuk hidung doang Jadi pakenya emang sesedikit itu Dan ini udah mengepan gitu loh Ini dilatain Terus aku juga ada pomedo disekitar sini Jadi aku ratain ke pinggir hidung Sampai ke sini Nah setelah kalian udah pake Jangan tambahin lagi skincare apapun Apalagi sambil di massage kemana-mana Karena akhirnya si benzoyl peroxide nya Bakalan transfer ke daerah muka lain Yang gak ada minyak atau black hat nya Karena kan ada pomedo tuh karena Produksi minyak yang berlebihan Nah berarti kemungkinan di tempat lain tuh minyaknya gak terlalu banyak Terus jadinya tambah dikeringin dan bakal diiritasi Terus apalagi kalo misalnya kalian Massage nya tuh kayak ke arah dapet mata Itu bisa perih banget Jadi ketika udah pake si benzoyl peroxide nya Sebisa mungkin just leave it like that Jangan diputak-atik lagi Jangan dimasage lagi Terus kalian tidur Nah kalo si Oxy ini Dia tuh teksturnya kayak light cream gitu Tapi pas kalian massage ke hidung Kalian bisa ngerasain kayak ada Gritty-gritty gitu Kayak ada tepung-tepungnya Kayak ada butiran-butirannya Terus baunya itu kayak bau kolam renang gitu Apa ya bau kolam renang? Karbol gitu ya Selain itu gak ada lagi sih Dia kayak bakal ghost clear Dia jadi transparan setelah di aplikasiin Jadi kalo kalian mau pake siang Sebenernya bisa Tapi as always Jangan lupa pake sunblock Takutnya dia Aku gak sempet baca Atau ngecek Apakah dia photosensitizing Bikin kulit kita tuh tambah sensitif Ketika terkena cahaya atau matahari Tapi aku tutup saranin Kalo kalian pake benzoyl peroxide Atau chemical exfoliant apapun Kalian tetep pake sunblock Nah tapi aku mau set ekspektasi kalian dulu ya Aku gak mau kalian punya pikiran Atau harapan yang salah Setelah pake benzoyl peroxide ini Benzoyl peroxide ini cuma ngangkat Black head Yang ada di bagian luar hidung kalian Mungkin Ya aku gak tau sih Dalam-dalamnya juga Kamil atau enggak Tapi yang jelas Black head itu gak bisa Ilang selamanya Jadi kayak Bukan berarti sebulan Kalian pake benzoyl peroxide Terus black head gak pernah dateng lagi Black head itu kayak Kayak minyak di muka kita Kayak upil Kayak daki Yang selalu ada terus gitu Setiap saat Karena ya itu Memang diproduksi Sama kulit kita Jadi kan Sebenernya black head itu tuh Sebum Dan sebum itu dari minyak Di wajah kita yang Mengeras gitu Karena udah terlalu banyak juga Dan akhirnya jembat pori-pori Dan minyak itu Bakal diproduksi terus Sama kulit kita Karena dia bertugas Untuk melindungi kulit kita Sebenernya Jadi Bukan berarti Kalo pake benzoyl peroxide Black head gak akan muncul lagi Black head bakalan muncul Tapi Di bagian permukaan Kalian tuh bakal ngerasain Ini hidung kalian tuh Smooth banget Rata banget Bersih banget Kalo biasanya tuh Rasa tuh kayak Hidung landak gitu loh Kalo dipegang tuh Kayak ada grendel-grendel Terus kayak keliatan di kaca Hitam-hitam Nah kalo pake benzoyl peroxide Keliatannya tuh kayak smooth Bersih Dan Pas dipegang juga Halus banget Itu yang bisa Aku janjiin Ketika kalian Cocok pake Benzoyl peroxide nya Dan rajin pake Benzoyl peroxide nya Semoga kalian suka videonya Dan bermanfaat buat kalian Kalo kalian suka Subscribe, thumbs up And subscribe Tunggu channel Buat yang belum Share juga ke temen-temen kalian Siapa tau mereka Butuh banget informasi ini Dan bisa helpful Buat mereka So ya I'll see you guys On my next video Bye Bye